oke halo teman-teman semua welcome back to wangro channel dan hari ini kita mau bahas hero heino jadi hero heino ini kita bahas dari skillnya dulu ya dari pasifnya dulu jadi dia itu punya pasif begini ketika kita baca sama-sama ya heino engage in combat in either male or range mode SV dictate jadi dia bisa mode male sama mode range nah kalau mode range dia itu bisa kasih yang namanya mark ke musuh dan menghasilkan 100% physical damage sama 15% magic attack kalau melee nya 100% physical damage dan 45% magic attack nah kita lihat dulu disini skill 1 nya itu dia kayak ngelempar tombak ya ngelempar tombak kemudian disitu bisa nge slow musuh 30% dan juga bisa nge regen darah 5% dari max hp kita terus bentar oke ini yang itu ya yang range ya kalau yang kalau yang melee itu bentar oke ya enggak kalau yang melee itu dia enggak ada ini ya enggak ada apa enggak ada penjelasannya disini tapi kita lanjut dulu ke skill 2 skill 2 ini kalau dia nge dash kalau di ujungnya ada musuh atau kena musuh itu dia bisa berubah ke mode melee bisa berubah ke mode melee oke kemudian nanti dapat bonus HP 12% nah ultimate nya ultimate nya yang bikin hero ini apa ya power pick dan sangat-sangat menyebalkan seperti itu oke jadi ulti nya ini dia bisa ngebalikin waktu lagi misalnya gini heno mati nih kalian pakai heno mati terus kalian punya ulti nah jadi misalnya darah kalian tinggal dikit kalian punya ulti nah kalian nanti bisa balik ke keadaan dimana dash terakhir kalian ada misalnya kalian nge dash pakai skill 2 enggak kena musuh ya maksudnya nge dash ke area kosong enggak kena musuh di darah misalnya di HP sisa 70% nah nanti kalau kalian ulti balik ke dash terakhir itu dengan darah HP 70% juga gitu jadi kalau misalnya teman-teman HP nya tinggal 50% atau 30% ya mending nggak usah pakai ulti nya gitu jadi skill 2 ini harus diperhatikan baik-baik dash nya kapan dan kapan harus pakai melee kapan harus pakai range seperti itu nah ulti nya ini juga bisa buat ngebalikin tower jadi apa ya ulti nya ini kalau misalnya tower nya hancur ya tower tower kita hancur itu bisa dibalikin sama si heno ini kayak dalam waktu beberapa detik setelah tower hancur itu nah itu bisa bisa dibalikin gitu jadi nanti kalau misalnya ada footage nya aku masukin deh kalau ada ya soalnya itu jarang banget gitu terus ulti nya ini kalau misalnya digabungin sama Doria gitu ya misalnya kan Doria itu ada apa tombol heal nya itu kan dia kasih bless ke ini ya ke temen ya gitu nah kalau misalnya heal nya Doria itu dikasih ke Heno terus Heno ulti nanti dia ada ciptain kayak spare gitu kayak apa ya bahasa indonesinya kayak area setengah lingkaran gitu nah orang-orang yang di dalam situ termasuk Doria ya termasuk Doria itu nanti bakalan freeze bakalan freeze time eh bakalan freeze time terus yang bisa gerak itu cuma Heno doang gitu nah jadi orang yang ada di dalam area situ diem Heno nya bisa gerak jadi bisa dipukul-pukulin sama Heno nya bisa nge-kill gitu oke mungkin kita lanjut ke build jadi main Heno ini ada ada dua tipe ya ada dua tipe gameplay yang pertama itu gameplay full tank biasanya gameplay full tank ini ditaruh di solo laner itu prioritas prioritasnya taruh solo laner kalau kalian mau main full tank itu di solo laner kemudian kalau mau main ya full magic itu biasanya di mid tapi jarang-jarang banget gitu kalau misalnya apa kalau misalnya main di mid bikin full magic kadang ya juga bikin item HP seperti kayak 1-2 biji gitu jadi masih hybrid lah nah ini untuk item Heno yang sering aku mainin biasanya eeeemm ntar rajin dulu ya oke lanjut ya ya jadi Bue Heno itu yang bisa aku mainkan itu seperti ini kadang eeeemm ada juga yang main ntar aku sekalian aku sekalian harapin jadi yang pertama itu yang paling pertama dibuat adalah sepatu cooldown karena dia butuh cooldown cepat untuk clear creep ya di awal ya clear minion kemudian item kedua itu adalah bikin yang namanya holy grail jadi item ini adalah item yang bisa ngeregen mana terus kalau mananya kita udah full itu dia ngeregen 1% HP per second jadi nantikan kita build full tank ya kita bikin full HP gitu nah dari full HP yang banyak itu ketika mana kita full misalnya mana kita full jadi regen 1% HP nya per second itu kayak kenceng gitu loh nah itu itu di idea of main Heno itu sebenarnya kayak gitu ditambah lagi nanti ketika masuk mode melee itu kan dapat 12% max HP lagi jadi kayak makin tebel gitu nah terus yang ke item kedua item ketiga ya kita bikin namanya mantel of ra eh mantel of ra blazing cape blazing cape kemudian ee nah dari sini sebenarnya item core nya Heno itu tiga ini dari sini ee terserah mau ditambah ini buat apa namanya ee entar 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 buat ee resistance bisa pakai ini buat resistance atau bisa pakai ini juga nah jadi ee kadang orang pakai ini kebanyakan pakai ini tapi aku biasa pakai ini karena ee apa dia ada ketika dapat ini ya damage lebih dari 30% max HP dia dalam 3 detik itu bisa recover HP juga gitu jadi aku biasanya pakai ini nah pakai ini kemudian karena di light game itu biasanya udah banyak yang beli anti regen ya aku biasanya beli ini beli yang namanya magic lifesteal ya beli magic lifesteal tapi kalau musuhnya banyak yang tank misalnya kayak ee jungfei gitu ya kalau di AOV itu crash atau hero-hero yang darahnya tebel kayak dune kalau di AOV itu kan dune itu kan ee marduin gitu nah aku biasanya bikin ini mask of agony mask of agony ini dia kasih burn HP 3% tiap detik jadi kayak makin tebel darah musuhnya itu makin banyak damage burnnya dari dia nah jadi ee tinggal disesuaikan aja dengan keadaan tapi biasanya aku beli ini aku beli ini jadi kayak 40% cooldown reduction gitu kan 40% cooldown reduction terus yang terakhir ee karena Hindu ini udah udah bisa hidup lagi ya jadi sebenarnya nggak perlu ini nah teman-teman bisa beli item defense lagi bisa beli item defense lagi bisa beli ini kalau misalnya musuhnya ada yang burst damage ya bisa beli ini atau beli ini ini kalau di AOV itu kayak audience will gitu atau beli ini juga bisa beli ini biar apa udah hidup lagi terus mau jahit war lagi dia punya shell tambahan gitu tapi terserah mau pakai yang mana biasanya aku pakai yang ini karena di landing game marksman musuh kan udah sakit banget nah jadi aku pakai ini jadi ini itemnya untuk Heino jadi item ini dengan item ini gimana cara mainnya cara mainnya adalah ini kan di early aja kita udah dapat 30% ini ya 30% cooldown gitu jadi bakalan efektif banget buat ngepok musuh dari jauh kemudian nanti ketika udah jadi ini blazing cape atau mantle of rock itu udah bisa main melee nih udah bisa main melee udah bisa tempel-tempelin musuh karena mantle of rock kan juga ada magic damage nya gitu jadi udah bisa tempel-tempelin musuh gitu gitu oke itu apa untuk itemnya kemudian untuk arkana arkana disini aku pakai magic lifesteal 10 kali kemudian ada minus eye untuk magical pierce ya 10 kemudian disini ada magical attack sama magical pierce aku nyari sebenarnya bentar ya aku nyari itu magical lifesteal tapi disini kayaknya nggak ada gitu magical lifesteal nah nggak ada kan yang ada magical attack sama attack speed itu juga bagus terserah mau pakai yang mana tapi aku prefer yang magical attack sama magical pierce jadinya kayak gimana nanti kalau 50% tarian kita smart update dulu ya nah jadinya kayak gimana nanti jadinya kita dapat magical attack nya 42 lumayan buat di early game kemudian aja ada magical pierce 88 karena Heno kan kita main Heno nggak nggak beli nggak beli magical pierce gitu jadi magical pierce nya dari ini aja 88 misalnya musuh armor apa resistance nya 360 360 kurang 88 udah 220 kan jadi 220 misalnya magical item kita magic power kita aku sampai di sini enggak ada друзья yang makan gak ada dan Nah jadi Tadi anggapnya Resistance Magic musuh Sisa 220 Terus kita punya Magic power Kita ada 800 Nah Jadi 800 Kurang 220 Jadi yang masuk ke musuh itu masih ada 600 Belum lagi ditambah dari burnnya Dari Blazing Cape tadi kan Jadi kayak Ya itu udah lebih dari cukup sebenarnya Untuk Arkana Kemudian talentnya untuk Gameplay Apa ya Gameplay Endo tank Itu kita pake Intimidate Udah paling Udah paling enak gitu Intimidate Jadi dia ada Damage Relaxing nya Kemudian juga Apa Ada Ningkatin Damage Immunity Juga 20% Jadi Ya bagus lah Nah kadang Orang juga ada yang pake Frenzy ya Kalo yang Ngerasa udah Pede banget Udah jago gitu ya Biasanya orang pake Frenzy Tapi aku lebih suka pake Intimidate Oke ini yang buat Heno Yang main Melee ya Kalo yang main range itu Biasanya Bullnya kayak begini Tetap Cooldown Reduction dulu Dia Diutamakan Jadi 20% Cooldown Reduction Ini udah 30% Kemudian Tetap Cari darah dia Nah dia pake item ini Jadi Pasifnya itu kan Dia nambah Apa ya Magical damage Dari Max HP gitu Jadi Ya bagus juga gitu Nah jadi ini ada Max HP nya Ini ada Max HP nya Kemudian Ini ada Max HP nya Ini juga ada Max HP nya Jadi Main melee juga bisa Kalo di keadaan terdesak Tapi Ya kan armor sama resistance nya Gak tinggi gitu Jadi agak kurang lah Kalo misalnya Main melee pake Bull kayak gini Jadi Bull kayak gini itu Bagusnya ya Buat ngepok dari Jawa aja Buat main As a Max Bukan Warrior gitu Kemudian Narkana nya sama Item nya Item nya Lebih bagus Pake frenzy Sebenernya Kalo Ini ya Kalo Mage ya Pake frenzy Atau pake Execute juga bisa Purify juga bisa Gitu Tapi lebih bagusnya Pake frenzy Karena dia ada Regen HP nya Oke Gitu aja Kita coba Ini ya Kita coba Trial Biar aku Demonstrasikan Gitu Oh Nonono No Enode Kita Pake yang tank aja Buat Ilustrasi Nah ini Yang-fei Build nya Ya Dia udah bikin Resistance Satu Dua Bikin Resistance Oke Kita coba kita beliin dulu nih kita langsung full ini aja ya full levelnya aja ya biar cepet gitu nah jadi ini juga teman-teman harus lihat ya jadi disini kan ultinya gak kebuka nih walaupun gak cooldown itu karena kalian belum ngedash jadi kalian ngedash dulu set nah baru kebuka ultinya nah itu skill satunya yang range ya dia ngasih apa kayak mark gitu kayak apa mark ke musuh kemudian makin banyak musuhnya tombaknya makin banyak misalnya kalian kena ke 3 musuh jadi tombaknya ada 3 jadi makin sakit gitu nah kayak gini ya misalnya nah tuh kan ada 2 marknya ada 2 jadi ada 2 ini ada 2 apa 2 tombak nah coba kita matikan dulu minionnya oh gini aja dulu skill 2 kita masuk ke skill 2 nah ini udah masuk range karena tadi kena itu kan kena si siapa kena musuhnya nah gini jadi jadi karena dia apa karena si henuo ini lifestear nya juga kenceng gitu ya lifestear bawaannya kenceng kemudian kita beliin item lifestear lagi jadi main gebuk-gebukan sama tank kayak gini sama warrior warrior yang yang gak burst damage banget itu bagus-bagus aja gitu kalau kan gak berkurang darahku kan karena dia juga gak belian item mati dragon terus nah begini begini aja mainnya nih dps nya itu sedikit-sedikit ada gitu tuh 600 nah jadi yang masuk ke musuh itu ya cuma 200 100 gitu nah kemudian nah itu kalau gak kena biasanya kalau gak kena ini ya kalau gak kena hero ya dia cuma nah kasih mark aja gitu ini kalau kena musuh gini gitu nah kalau aku dash lagi gak kena musuh nah dia berubah jadi male jadi melee tapi marknya tetap disitu tinggal disitu kalau aku dash gak kena musuh nah baru marknya tindah nah itu juga harus dilihat tuh marknya perhatikan mark kamu taruh terakhir dimana gitu nah misalnya aku mau kena musuh nih aku mau main melee set nah marknya masih disini pokoknya kalau misalnya kena musuh marknya gak berubah kalau gak kena musuh baru marknya berubah gitu misalnya ya gini gini nih 1 2 nah jadi pindahnya kesitu dan dalam keadaan range gitu ya jadi lihat mark kamu dimana kalau gini kan gak itu ya gak ada mark ya karena ultinya gak ada nanti kalau ada ultinya kalian dash skill 2 baru keliatan marknya seperti itu oke itu aja mungkin nanti akan ada gameplay aku jelasin lagi oke thank you oke jadi kita masuk ke gameplay ya nanti aku sambil jelasin gimana sih main Heino itu main tanknya gimana jadi aku juga gak sering banget main Heino karena bukan main hero utama aku gitu tapi aku coba jelasin gimana garis besarnya main Heino sebagai warrior ya sebagai tank gitu ya nah disini kita dapet lawan lubu which is aku rasa lebih gampang ya lawan lubu daripada lawan hero-hero lain kayak kalau di mid Heino itu kesulitan banget lawan kayak Zhu Keliyang Kong Ming gitu ya atau tuh lain kemudian juga kesulitan banget lawan Genjeng Mwoye dan lawan Diaocan nah itu tiga itu aku sangat-sangat kesulitan lawan tiga itu di mid kalau di Baron kalau di Sololand atau di Clashlaner gitu ya di Clashlan Heino itu aku belum ketemu sulit lawan siapa tapi yang biasanya aku agak lebih effort mainnya itu lawan hero-hero yang lincah kayak Charlotte atau mungkin ada nanti keluar lawan Macau atau lawan kayak assassin-assassin gitu kayak Yuan Ge ataupun lawan Dong Feng Yao itu kesulitan banget kemudian kemarin aku ada lawan satu hero di Clashlan ya sebenarnya hero itu hero jungle gitu tapi karena aku pick Heino dia pake hero ini buat nge-counter dan aku kesulitan banget yaitu lawannya lawan main key karena main key itu ya dia tebal juga kemudian nah disini aku digeng yang 4 orang ya karena temenku ya pada kemana aku bingung ketahuan gitu dia kesulitan di Clashlan itu lawan main key yang aku bener-bener rasakan kemarin itu aku bener-bener tersiksa lawan main key karena mau adu gebuk juga kalah main key punya shield terus-terusan dia bisa spam shield gitu ya dan juga tebal dan skillnya juga sakit jadi lawan main key kesulitan Heino kesulitan lawan main key di Clashlan bagi aku setidaknya gak tau kalau temen-temen disini ada yang jago banget main Heino mungkin ya easy-peasy tapi bagi aku gak lawan main key kemarin aku udah bener-bener menderita aku gak bisa follow up war cepat gitu ya nah jadi itu lawan alami Heino di Clashlan itu main key nah disini kayak biasa gameplaynya untuk early masih dibawah 3 menit juga mainnya ya ngepok-ngepok terus juga lebih ngandelin dari jauh lah pokoknya clear creep cepat ngandelin dari jauh pop poking 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 itu itu yang bisa dilakukan Heino di early game agak apa ya agak bosan di early karena cuma poking-poking aja dan gini juga aku gak bisa gak bisa ikut war lama banget gitu ya skill shot aku juga gak bagus-bagus nah disini aku pake ulti buat balik ke mark yang aku tinggalin di atas gitu jadi untuk early aku sengaja gak ngedash di bawah itu aku gak ngedash tadi kalau kalian lihat itu aku sengaja biar marknya tetap di atas biar aku tetap bisa bisa langsung balik dan ngambil creep toh cooldownnya juga ya lumayan lama sih tapi kan war gede itu gak gak setiap saat war gini gak tiap menang war gede jadi ya aku pake aja buat balik ke atas buat ngambil gold sama XP go sayang juga nah ngambil gold ngambil XP farming-farming dulu gak apa lubung haras ya gak apa-apa biarin aja dulu nah jadi main Heino itu kalau misalnya gini tadi kan musuhnya si lubu ada marknya juga si lubu ada marknya di kiri terus di kanan ada ada minion yang ada marknya juga kan jadi kalau di keadaan seperti itu kalian punya dua opsi nih kalian mau clear cepat kalian arahkan semuanya ke minion gitu nah ini kena counter sama si itu ya sama si skillnya skill satunya ini siapa skill satunya musashi kalian punya dua opsi kalian mau clear cepat kalian arahkan ke creep tapi kalau kalian mau poking musuhnya juga dan tetap dapat creepnya gak kehilangan mark dari creepnya kalian bisa arahkan ke tengah gitu jadi makanya dia mencar tadi kan mencar ke lubu juga mencar ke creepnya juga gitu nah itu itu kalian bisa coba nah ini aku coba war dearly ya lawan dua orang masih belum masih belum mampu ternyata masih belum ada item defense agak sulit tapi untungnya teman-teman aku lumayan lumayan peka dan bisa follow up war gitu oke kita farming lagi kemudian aku gak ikut gak ikut objektif ya karena si lubu sama musasinya kan juga mati terus dibawa juga ada dua orang satu orang tadi ya jadi ya masih aman lah nah ini aku coba cicil dulu towernya sedikit kalau gak salah dapat ini karena gameplay yang ini gak gak cepet gitu eh gak lama gitu ini cepet 10 menit doang oke oke emm kayaknya aku aging doang sama si lubunya jadi main heno ini sebenarnya kuat-kuatan land doang kalau kalau as a warrior ya kalau gak join war itu ya kuat-kuatan land doang nah nge-hold land gitu siapa yang paling kuat nge-hold land karena main solo laner kan ya nge-hold land itu paling penting gitu kalian harus bisa nge-hold land dulu kalau di awal udah udah jebol towernya ya sulit mau mempertahankan land kalian disini temen gue nyari war gede lugu datang kita ini aku join ya masih gak mati tuh karena masih belum ada demik kita kan nah jadi apa ya kita bisa hand demik banyak banget gitu istilahnya if you guys have heno in the team then it's practically 6 vs 5 gitu itu sama aja kayak kalian 6 vs 5 karena heno nya bisa hidup lagi gitu jadi udah udah mau mati eh hidup lagi sama aja kayak 6 vs 5 ini aku gak ngerti ya kenapa lugu nya lompat ya ini kita dapat kill 1 kalau gak salah kita sini cuma ini doang cuma 1 doang sisanya ya assist terus kayak ngambil agro damage dari ini dari musuh gitu jadi kayak mainnya ya cuma nahan damage nahan damage terus yang ngepok-ngepok-ngepok dari jauh kalau misalnya musuh dateng baru kita ladenin pakai pakai melee gitu kayak disini blazing cape udah jadi ya blazing cape udah jadi dan udah bisa main tempel-tempelan sama musuh ini karena kita udah punya punya dps magic juga gitu nah kalau teman-teman lihat ya aku mainnya gak yang bener-bener barbar melee maju gitu enggak tapi aku usahakan poke dulu dari jauh karena damage poke itu juga sakit gitu meskipun kita gak beli magic damage sakit ini aku digempur 3 orang nah udah berapa detik aku by time dan teman aku bisa dateng udah berapa 67% damage aku yang ngambil jadi bisa triple kill kan jungle kita jadi krusialnya Heno itu dinahan damage itu tadi jadi dia nahan damage kemudian bisa sambil kasih dps kasih burn kasih damage terus kalau udah mau mati ya tinggal puncah ulti dia bisa hidup lagi bisa join war lagi dan darahnya tebal lagi itu yang bikin Heno menyebalkan nanti kayaknya aku udah kasih lihat berapa damage yang aku ambil itu sekali pok seribu sakit sekali pok seribu dan knife steal kita ada 18% yang magic life steal nanti ditambah kalau misalnya beli item life steal yang maka lebih banyak lagi disini kita bantu temen kita ya musasinya mau join tapi kita coba bantu dan gak jadi nah main Heno ini maju-maju aja gak usah takut atau bisa hidup lagi dan cooldown kita udah 30% jadi gak usah takut banget maju-maju pancing bad musuh buat open war gitu karena kita romnya kita pake yarya kalau di alve itu pake aya gitu romnya jadi gak bisa kita gak bisa open war jadi kita harus pancing musuh buat open war karena Heno juga gak bisa gak bisa initiate war gitu kayak hero-hero misalnya lugu atau tapi ini makronya juga jago banget sih kayak yaudahlah jadi gamenya easy tapi at least highlight-nya Heno itu bisa kuliatin disini gimana dia strong-nya dia ketika build tank gitu jadi aku gak gak main melee banget mainnya ya poking poking ketika musuh dateng baru hantem jadi main Heno itu poking musuh dateng gak lari kita ladenin gitu nah disini menang ya disini menang kemudian bentar aku ada kasih lihat jadi MVP-nya si Yaria karena Yaria sama si Hansin jago banget gitu aku mau kasih lihat nah disini aku tag disini aku tag 26% damage sedangkan si siapa si Hansin itu 23% damage kenapa dia bisa gede juga ngambil damage-nya karena dia kan bareng Yaria terus shield-nya ada di di Hansin terus gitu jadi ya make sense tapi kita ngambil 26% damage itu sangat-sangat banyak gitu dan kita gak sendirian ya kita eh maksudnya kita sendirian gitu gak ada ditemani roa bapak segala macen jadi kita yang bait kita yang tag damage musuh kita juga yang bisa dibilang mulai punching war gitu nah damage-nya bahkan 16% lebih gede dari damage marksman kita padahal kita bull tank gitu jadi Heino ini bisa gede bisa gede banget damage-nya kalau misalnya sering war sering join war item-nya jadi terus hero musuh gak ada yang burst ya kayak misalnya kalau gini kan musuhnya ganjang moye nih kalau gak salah tadi Heino aku first pick jadi dia pick ganjang moye gitu dia mau counter itu sebenarnya dia kira Heino-nya di mid ternyata Heino-nya aku ditaruh di Clashland gitu kan jadi ya seperti itulah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.